Hai yang putih strip merah di desainnya nyala terus ini kemungkinan yang putih strip merah ini yang ke sensor ckp-nya ini yang ke sensor holenya yang bermasalah terima kasih buat teman-teman youtuber semua yang selalu hadir di channel Budi kalung 57 mohon dukungan dan supportnya juga dari teman-teman yang baru mampir ya dengan cara like comment subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya Oke pada kesempatan malam ini ya nih ada vario 125 yang LED tahun 2017 kayaknya ini ya ini monggok terus lamu milnya nyala modenya 52 ya jadi berketip 5 kali lama dua kali cepet Oke silahkan terus kira-kira pengecekan kabel-kabelnya agar gampang ya Nah tadi ternyata udah dicek kabel-kabelnya enggak ada yang bermasalah yang bermasalah rilai-rilai pun semua normal ya semua normal terus sempet buka sepulnya sama sensor ckp-nya Coba dibersihin tapi tetep motor masih belum mau nyala ya nggak mau di saat tersama sekali pengapian hilang tapi untuk kinerja sensor-sensor yang lain masih fungsi full pump pun masih fungsi nah nanti coba kita buka lagi sensor ckp-nya ini ya nanti kita cek sensor ckp-nya bagaimana cara pengecekan sensor ckp-nya lanjut aja simak terus videonya sampai selesai jangan lupa ya yang baru silahkan like comment subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada hijau-hijau ini masa coklat nih arus 12 volt kemudian apa sih itu juga hijau biru ya biru strip kuning biru strip biru strip kuning ya biru strip kuning ini sensor pulsernya kemudian yang ini teman strip putih ini sensor yang ke starter ya ke ecu kemudian juga ini putih strip biru terus satu lagi ini putih strip merah Oke bagaimana cara pengecekannya langsung aja udah kita tolok lagi ke kabel gudinya kemudian kontak posisi on posisi on nah ini kita tes satu-satu ya kabel yang warna ini ada hitam apa putih strip hitam kita tes satu-satu Hai spennya kita gesek sensor ckp-nya menggunakan magnet nah ini nyala ini bagus berarti kalau nyala mati ketip itu di geser-geser apa magnetnya di sensor ckp-nya terus sensor di injectornya juga ada sinyal kemudian kemudian lanjut yang putih strip biru Hai saya yang dikenal hai 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 normal mati nyala kalau mau bagus baru ngobat kembian satu lagi putih strip merah ini gini banget nih ini nyala terus menyala ya ini ternyata yang putih strip merah di respetnya nyala terus nah ini kemungkinan yang putih strip merah ini yang ke sensor di ckp-nya yang ke sensornya yang bermasalah dia harusnya sama seperti kondisi yang lainnya ya kemudian kita cek Hai aku kursornya ini buat kursor ke pengapian yang jumlah strip kuning hai 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 buat sensor pusatnya juga bagus yang ini aja satu soket yang rusak ya sekarang kita bandingin dengan sensor ckp yang baru ya ini bunda kan save position sensor selamat menikmati Hai yang bagus yang bagus yang bagus berbicara 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 biru setelah biru ini udah nyala coba kita geser menggunakan apa kita sentuh-sentuh menggunakan magnet kira-kira jalan-jalan juga nah normal nah normal buktik seperti hitam berhasil terkait Video Hai jenis berkuning normal semua ya atau memang baru oke langsung pasang aja ya sento ckp yang barunya ini yang tiga hati yang ada juga yang empat kaki kalau untuk value tahun lama ya 2014 yang model tiga kita kaki sama kayak bit ESP Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton